Hai Madang 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 Orang Madang 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 MARC Ini foto sini nanti kirim ke ayah Hai anak ini yang Malaysia ini foto-foto teman-teman di sini Ayo di Malaysia Oh dikasih uang nggak ya pulang banyak enggak banyak walaupun kakaknya lilinya ini kode-kode apa kakaknya walaupun di kode-kode Hai kode-kode-kode-kode action action senyum ini nggak selfie selfie kita lanjutin decidir rock and roll Satu, dua, tiga Terima kasih Terima kasih ya Itu tadi yang anak kecil itu Salah satu penonton saya Saudaranya Mas Ipol Dia pengen banget ketemu saya Katanya ya Dari bapaknya yang di Malaysia Sampai kakaknya Sampai dia sendiri Dia sering banget nonton video saya Saunya luar biasa banget Ternyata ada anak kelas 2 SD Yang nonton video saya dan suka Ternyata ya Oke namun tujuan saya kali ini Bukan untuk itu Tapi untuk itu Dan-dan-dan atau Memperbaiki vispa saya ya Itu kemarin pas kejadian itu Ada yang lepas di bagian kenalpot Nah itu Jadi apa Cantolan kenalpotnya itu Besinya itu Lepas itu kemarin pas nyungsep Kesawah itu sama Mas Ipol Itu ternyata lepas Dan tidak saya sadari Akhirnya terpaksa Dicantol-cantol dulu Pakai kawat Sekarang sudah dibikinkan ya Pakai plat besi Tinggal pasang saja Ini nih platnya Ini yang lepas ini Ternyata dari Silindo Sampai Jogja itu Saya tidak pakai plat ini Kenalpotnya Kondal-cantol tapi tidak terasa Untungnya sudah Kunangan Itu sudah sampai di acara Terus dikawat Sampai pulang Dan sampai sekarang Nah sekarang sudah terpasang Dengan sempurna Siap untuk gas Kemana saja Dan kapan saja Nah kalau kemarin itu Kerusakannya tempat Mas Ipol Itu Tuh Sepannya di belakang saya Nanti akan saya perlihatkan Kerusakannya apa saja ya Ini yang pertama Ini Jadi antara Bodi depan ini Sini Masuk ke sini Sampai ke sini Ini Tengkek Tengkeknya pasti Meneguk Tertekuk ke belakang ya Bodi depan sama belakang itu Tertekuk Terlipat Terlipat Tumpuk Itu loh Jadi jaraknya jadi dekat banget Terus akhirnya diakali ini Dikasih tulang ini Yang sama Mas Ipol Karena ini Vespa Sudah parah banget sebenarnya Akibat terlalu sering Willy-willy Jadi tulang-tulang Di bagian sini Sudah Kropos Sudah kena Makanya ketika jatuh Langsung ininya Terlipat ke belakang Akhirnya untuk mengakali Dikasih tulang Seperti ini Ini Efek kalau Vespa Sering dibuat Willy ya Seperti ini Ambiar Bawahnya juga Dikasih Kawadaknya itu Suga ditempel-tempel Tidak karu-karuan Terus ini Setang Setang bagian sini Juga ini Patah Tapi bisa diakali Dengan baut-baut Apa adanya Seperti itu Katanya ini berani Untuk sampai ke sabang Juga ini Seperti ini Jadi kalau kata Mas Ipol Vespa ini Walaupun bentuknya jelek Tapi siap gas Kemana saja Siap 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 gas Kemana saja Siap Nah jadi itu adalah Tadi sedikit cerita Lagi ya Cerita lagi Padahal kemarin Pernah saya ceritakan Tentang kerusakan Apa saja Yang saya alami Dan Mas Ipol Alami di Vespa Saya dan Mas Ipol Ketika nyungsep Kesawa Ya seperti yang Kalian ketahui sendiri Kalau untuk Vespa saya Kalian udah Saya perlihatkan Kerusakannya Ternyata cuma Itu-itu saja ya Ada yang tak terduga Itu yang saya lupa Sebutkan kemarin Yaitu Itu ya Pegangan kenal pot Bagian tengahnya Lepas ternyata Saya kemarin Lupa menyebutkan Dan akhirnya Saya sebutkan disini Terus untuk Kondisi Vespa Mas Ipol Juga kalian Sudah melihat sendiri Sekarang ya Kondisinya Seperti itu Ternyata Amburadul Punya Mas Ipol Tidak karu-karuan Belabar Bisa Ya namanya Juga itu Akibat Kalau Vespa Sering dibuat Willy-willy Kayak gitu Jadi pasti Bagian tulang tengahnya Itu gak kuat Itu Itu pasti Itu Nah makanya Selain itu Juga sebenarnya Karena memang Bodinya Punya Mas Ipol Sudah kropos juga Kalau belum kropos Ya Insya Allah Kuat sih sebenarnya Karena terbuat dari Besi baja Zaman dulu Itu Kualitasnya pasti Berbeda banget Tapi overall Ya tetap harus Dikasih tulang tengah Kalau untuk Kalau untuk Apa Medan-medan ekstrim Harus wajib Seperti kalian lihat Kalau ada Road Race Vespa Atau Cross Vespa Atau Drag Race Vespa Itu pasti Dikasih tambahan Tulang tengah ini Itu pasti Wajib Jadi ya Kalau Untuk kasus Mas Ipol Walaupun Hanya dibuat Willy-willy Tiap hari Tetap lama-lama Ambiar Juga Ambiar Amburadul Montrot Montrot Nah oke Sekarang kembali Ke back to basic Lagi yang tadi Ada Penonton saya Yang anak kecil itu Aduh Saya kalau Ditemuin penonton saya Yang anak kecil Anak kecil itu Jadi Bikin video Sekarang agak lebih Hati-hati bro Bener Saya sekarang Bikin video Berhati-hati Karena Saya menjumpai Penonton saya Yang anak kecil Anak kecil itu Bukan hanya kali ini Gitu loh Bukan hanya kali ini Sering banget saya di jalan Tapi memang tidak pernah Saya videokan Tidak pernah saya rekod Tidak pernah saya apapun ya Jadi kalau kalian sekarang Kok Mungkin penonton lama saya Kan Udah melihat Channel saya Dari awal video Sampai sekarang Kok sekarang video Saya itu agak berubah ya Omongan saya Lebih Lebih tertata sedikit Lebih sopan sedikit Tidak terlalu vulgar ya Kalau sekarang ya Ini khusus bagi Yang pelanggan lama Yang Telah mengingganti saya Sejak dulu pasti Sekarang kerasa banget Perbedaannya Gaya saya itu Sekarang kerasa banget Ya itu Salah satu efeknya itu Yang seperti di awal video tadi itu Jadi saya sering banget Menjumpai Penonton saya itu Yang ternyata Masih anak-anak kecil ya Masih TK Atau masih SD Itu tadi SD kelas 2 itu Itu Saya sering banget Dan itu adalah Salah satunya Yang sempat saya abadikan Untuk itulah sekarang Mungkin Mungkin ya Mungkin sekarang Saya bikin konten Agak sedikit lebih Waras Sedikit bro Tidak terlalu vulgar Vulgar banget Dengan catatan Kalau otak saya Masih waras Pas waras Bikin konten Pasti waras Tapi kalau otak saya Lagi selewas ke kiri Kanan Oblak-oblak ya Bikin konten Tetap ambur adur Saja Makanya Kalau kalian Pengen saya Bikin konten Ambur adur Berarti kalian harus bisa Mengoblakkan Otak kanan Dan kiri saya Biar konten saya Ambur adur Vulgar Tidak karu-karuan Tapi kalau otak saya Dalam keadaan Kondisi waras Pasti konten saya Waras Oh ya Dan satu lagi ya Kalian belum melihat Spion ini ya Ketika dipakai Gitu maksudnya Kalau kemarin kan Cuma Vespa ini berhenti Saya perlihatkan Spionnya Ini Wujudnya Bentuk spion Seperti ini Jangan cuil Yang kotak Cuma ada satu Yang segitiga Cuma ada satu Wess Karpe prige Ya udah Akhirnya tetap Saya beli Saya pasang saja Karena saya Ngincernya itu Ini warnanya bro Warnanya udah Bawaan lahir Biru Sesuai dengan Warna Vespa saya Jadi Ya ini Pokoknya Ya itu Yang ngizernya Cuma warna saja Cocok gitu loh Kalau dilihat dari depan Itu cocok banget Warnanya Pas banget Dengan Perpaduan warna Spion biru Dan kondisi batangnya Ini krom Walaupun kromnya Udah mulai berkarat juga Tapi walaupun Berkarat kan Namanya juga Vespa Vespa itu harus berkarat Resih-resih Vespa Sebersih-bersihnya Vespa Harus ada yang berkarat Itu kalau Vespa dipakai Turing Dipakai harian terus loh ya Beda Beda kalau Vespa buat pajangan Buat koleksi Beda Cuma gak tanya Kalau itu Vespa Kalau itu Bautnya saja Gak ada Olinya Gak ada tanahnya Bro Jangankan baut Bannya saja Gak ada tanahnya Apalagi baut Beda Kalau Vespa Udah melanglang Buana Itu beda banget Dan itu wajar Jadi kalau bagi kalian Punya Vespa Dan Vespamu itu Sering dipakai Buat harian Mau tiap hari Dipakai Terus dipakai Buat turing jauh juga Kalau misalkan Ada apa-apa yang kropos Ada apa-apa yang berkarat Itu Udah hal biasa Kalau misalkan Ada sesuatu yang Kendor Baut kropos Atau bodi kropos Atau cat mengelupas Atau bodi penyok Itu Hal wajar banget Bro Karena barang dipakai Namanya barang dipakai Itu pasti ada kerusakan Karena pasti ada kejadian Tak terduga Dimana saja Dan kapan saja Oleh siapa saja Begitu ya Sekali lagi Beda banget Dengan Barang-barang kolektor Barang kolektor itu Udah Udah Lain cerita Intinya Jadi Yang ingin saya tekankan Di video kali ini adalah Saya mungkin Agak sedikit Itu ya Kalau saya lagi waras Bikin kontennya juga Agak sedikit waras Ya Karena saya juga Mengingat Banyak sekali penonton saya Yang ternyata anak kecil Dan ternyata sering ketemu saya Gitu ya Udah Pantes jadi bapaknya Ya Kalau saya bikin konten yang Agak amburadol Gitu kan Agak kurang Pas sebenarnya Sebenarnya saya malu sendiri sih Bukannya kurang pas Tapi Ya selain kurang pas Saya juga merasa Rikuh sendiri gitu Malu sendiri gitu Ya tapi Sekali lagi Beda cerita Kalau saya pas lagi Oblak kanan kiri Ya tetap konten saya Juga ikut maut Oblak kanan kiri Bodoh amat Mana urus Amat saya jaga bodoh kan Ya gitu Terus satu lagi Yang akan saya ceritakan Ya itu Yang ingin saya tekankan Itu maksudnya Jangan takut Kalau Vespa muter Ya jelek Yang penting Mesinnya sehat Ya Yaudah Segitu aja Mungkin Cukup sekian video dari saya Karena memang hanya ini Video yang saya punya kali ini Dan jangan lupa Jika kalian menikmati video-video seperti ini Jangan lupa di like Sampai dan Poo Dan sekarang ini Motovlog Atau antara motorrader Peace out Terima kasih telah menonton Poo 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 Terima kasih.